Assalamualaikum adik-adik mari kita belajar lagi matematika bersama Kak Wahyu sekarang kakak akan terangkan bagaimana cara menentukan FPB FPB itu kepanjangan dari faktor persekutuan persekutuan terbesar maksudnya apa? maksudnya itu angka terbesar berapa yang bisa membagi kedua angka tersebut atau ketiga angka tersebut lebih jelasnya kakak akan berikan contoh soalnya contohnya ya contohnya tentukan FPB dari 36 dan 56 nah cara menentukan FPB disini ada dua cara yang pertama dengan pohon faktor ada dua cara ya nak ya yang pertama ini dengan cara pohon faktor yuk kita bikin dulu pohon faktornya ya untuk membuat pohon faktor angka yang dipakai untuk membagi ini dibagi ya 36 dibagi dengan angka berapa yang digunakan untuk membagi itu adalah bilangan prima dibagi dengan bilangan prima bilangan prima itu apakah bilangan yang hanya memiliki dua faktor atau bilangan yang hanya bisa membagi bilangan itu sendiri dan satu contohnya 2 3 5 7 9 enggak ya karena 9 itu bisa dibagi dengan 3 kemudian 11 13 dan seterusnya berarti disini 36 ini kita bagi dengan 2 36 kita bagi dengan 2 berapa nak 18 kita lingkarin 18 sama kita bagi lagi dengan 2 berapa 9 9 kita bagi dengan 2 enggak bisa kan dengan 3 berarti kita bagi dengan 3 berapa 3 nah dibagi dengan 3 lagi sampai ketemu angka 1 ya kemudian yang 56 juga sama kita bagi dengan 2 berapa 56 kita bagi dengan 2 berapa nak 28 28 kita bagi lagi ya dengan 2 14 14 kita bagi lagi dengan 2 7 nah 7 kita bagi dengan 7 ya berapa 1 nah sekarang kita tulis faktorisasinya 36 itu berarti berapa itu 2 2 pangkat 2 dikali 1 2 3 pangkat 2 yang ditulis yang dilingkarin aja ya nah ya kemudian 56 56 itu berarti 2 pangkat berapa 1 2 3 2 pangkat 3 dikali 7 nah disini lihat kalau menentukan FPB tentukan FPB itu yang ditentukan yang kita pilih adalah cari yang sama caranya cari cari maaf cari angka yang sama di dua-duanya ya cari angka yang sama cari angka yang sama di kedua-duanya yang pangkatnya terkecil yang pangkatnya terkecil nah berarti FPB nya berapa nak disitu yang sama apa yang sama kan 2 ya disini 3 kan gak ada temennya 7 juga gak ada temennya yang sama apa yang sama 2 berarti disitu 2 pangkat yang terkecil 2 sama 3 pikiran mana 2 kan berarti 2 pangkat 2 2 pangkat 2 berapa 2 kali 2 2 kali 2 4 jadi FPB nya itu 4 nah nanti di video kakak berikutnya kakak akan terangkan cara menentukan FPB dengan cara pagar jangan lupa ya kalian tonton lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati